Pengesahan rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana menjadi Undang-Undang mendapat protes dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gorontalo. Protes dilayangkan dengan menggelar aksi demo di depan kampus Universitas Negeri Gorontalo pada semasa sore. Menurut masa aksi, penolakan RUU KUHP dilakukan karena terdapat sejumlah pasal yang bermasalah. Masa aksi meminta DPR RI untuk meninjau kembali sejumlah pasal RUU KUHP yang telah disahkan pada selasa siang. Ternyata beberapa jam yang lalu, rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana itu sudah disahkan di DPR RI. Dan ini ada banyak kontroversial yang harus kita perjelasin. Ada beberapa pasal yang seperti mengancam terhadap kebebasan pers, kemudian mengancam tentang kebebasan akademik, berekspreksi, bahkan pendiskriminasian terhadap perempuan. Dan kami menyoroti pasal-pasal tersebut. Protes HMI Gorontalo tak hanya akan menggelar aksi demo, namun akan menyurati DPR RI Provinsi, Rektor Universitas Negeri Gorontalo sebagai bentuk protes pengesahan RUU KUHP.